Bagaimana dengan pendidikan anak usia dini ya? Itu salah nggak sih kalau kita ke situ? Atau justru itu sebenarnya salah satu solusi untuk memberikan waktu bermain yang berkualitas karena ada belajarnya. Oh iya benar. Kalau menurut saya materi paut memang diarahkan untuk bermain. Paut atau pendidikan anak usia dini memang diarahkan untuk bermain sambil belajar. Jadi kalau mau lihat paut, lihat dulu. Cari yang banyak jam mainnya dibandingkan jam belajarnya. Oh berarti memang si paut ini memenuhi kebutuhan fitrah anak nih. Oh iya, banyak mainnya kok daripada belajarnya. Kalau belajar nanti dulu deh gitu. Karena kita itu yang paling penting adalah bermain kan. Nah disini, karena kan tidak semua orang memiliki privilege atau kesempatan. Setiap orang tua punya kesempatan untuk bisa membersamai anaknya 24 jam. Ada orang tua yang bekerja mungkin. Jadi baru bisa ketemu anaknya saat malam. Jadi memang bersama dengan anak selama 24 jam bukanlah jaminan. Bukan jaminan, kita lebih berkualitas. Malah kadang kalau orang tua bekerja ketika dia baru ketemu sama anaknya di Malak selepas kerja. Justru lebih berkualitas karena konsentrasi dia hanya untuk anaknya. Bahkan IRT yang ibu rumah tangga yang sepanjang hari membersamai anak juga. Belum tentu kok hadir beneran untuk anaknya. Karena kan dia banyak yang harus dia pikirkan. Lagi merapikan piring, dia lagi memasak gitu. Jadi gak jaminan, banyaknya tidak jaminan. Tapi yang penting adalah kualitasnya gitu. Terima kasih telah menonton!